Sulsel memilih Sulsel memilih kita turun dengan Headline Datuk Lubuk Dan di Maradang Pulau ini Sudah menyampaikan niatnya Untuk maju pada pemilihan senator 2024 nanti Jadi senator ini Namanya Dewan Perwakilan Daerah Jadi Sulsel itu Hanya ada 4 kotanya Yang kemarin dilangkah oleh Yang di San Kemudian Ajib Padindak Senior Dari Partai Golkar Politisi senior Kemudian ada Tamsin Lindrum Juga senior dari Partai Keadilan Sejahtera Kemudian yang terakhir adalah Lili Salurafa Ini pengusaha Jadi memang Pertarungan nanti Di 2024 ini nampaknya Ini akan seru nih Apalagi kan Datuk Lubuk ini Ingin maju Mewakili Tanah Lubuk Memang Setelah Pak Ustaz Aziz Kahar Musakkar Tidak lagi maju Dari Tanah Lubuk itu Tidak ada yang Mewakili Sehingga mungkin nanti Ini menjadi Salah satu wakil Sudah siap maju Sudah siap kita juga turun Dengan Bagaimana sih sebenarnya Kesiapannya Kita tunggu saja Karena kan memang Kalau pemilihan Senator Itu Adalah perwakilan Dari biasanya Dari kelompok-kelompok Komunitas-komunitas besar Iya Jadi Ini yang mesti Dilihat Bahwa ini salah satu Puluhannya besar Karena komunitasnya itu Ya lurai Biasanya lurai untuk Menyatu Untuk berbeda Dan seperti ini Tapi kita tunggu saja nanti Seperti kemarin kan Seperti Tamsilindro Dia wakili PKS dan Islam Iya Kemudian Ajib Palindam Politisi Nasrudisme Di Salur Rapa Itu banyak suaranya Di Tora Ajar Mampu di negeri Emisan tersebar Tapi kita tunggu saja nanti Bagaimana sih sebenarnya Beluang Apakah Ini hanya Semacam imbauan Atau Pak Apa namanya Datuk Lu ini Serius Untuk maju Kita tunggu Iya Kemudian Tadi Kita turunkun juga Bagaimana sih sebenarnya Update Dari Pengertaran Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Jadi tadi Di bawah Lu pare-pare Sudah bertemu Dengan Sekretaris Daerah Untuk membahas Masalah Sekretariat Dan permintaan AISEN Jadi memang ada Unsur AISEN Di dalam situ Yang menguruskan Masalah administratif Kemudian Ada juga Wawancara khusus Dengan Wakil Ketua Partai Gerindra Tanah Turaja Jadi Pemilu 2016 Gerindra Di Tanah Turaja Itu Justru Turun Kursinya Dari 4 Menjadi 2 Apakah Di pemilu 2024 Ini Punya Strategi Untuk Masuk Misalnya Unsur Pimpinan Bagaimana Situasi Gerindra Kemudian Di Sulse Masih ada Ribut-ribut Soal Pajak Air Permukaan Di Lubuk Timur Ini Belum Terbayarkan Dari Bulan Januari Sehingga Agustus Biasanya Katanya Di Tahun Tahun Sebelum Itu Perbulan Dibayarkan Ini Sampai Sekarang Jadi Pemerintah Provinsi Itu Masih Punya Bahasanya Dari Pemerintah Kabupaten Timur Itu Utang 60 Mingga Ini Kita Tidak Tau Tapi Tunggu Sanya Sudah Komunikasi Ketanya Kampus Ada Dari Sudah Luka Lagi Perubahan Apa Perubahan Ada Tadi Ada Kerjasama Antara Badan Risik Dan Inovasi Nasional Terima Itu Kalau Lagi Tadi Puan Oke Dika Cim Ya Iwaku